Siap, 8-6. Malam ini kita menerima pengaduan masyarakat tentang adanya aksi-aksi premanisme. Mereka melakukan pemalakan di sepanjang jalan karti ini. Terus sampai di lokasi, kami menemukan juga pelaku pemalakan tersebut. Ada pengaduan, sepanjang jalan karti ini, yang buka-buka warung, ada yang malang. Kalau kalian semua sampai nggak, saya terima kasih. Tapi ada di sini teman sampai yang ada. Kami bicara banyak di sana, agar mereka... melakukan sesuatu pekerjaan itu tidak diimbangi dengan kelakuan melakukan pemerasan. Sampai yang saya kasih warning, saya kasih warning. Janganlah bermain seperti itu. Saya berusaha dengan Ormas sudah sering sekali. Tapi saya bersahabat, saya bersahabat. Jangan makan dulu, jangan makan dulu. Tempat ini sering dikeluhkan oleh masyarakat, sering terjadi keributan. Saya ke sini mengamankan salah satu orang. Ya, ini betul. Kamu dari mana? Tidak. Terang, bicara sama saya nggak dulu? Terang, masuk di Pasar Tua. Di Pasar Tua. Oke, gak usah, saya bukan berarti gini, kuruk tidak. Takut saya, kelakuan sampen juga kayak gini. Saya mengingatkan. Dia mengingatkan. Sekarang dia yang saya amankan. Dilangin Ormas yang lain, atau kalian di Ormasmu. Saya ingin kalian nyari sebut yang enak ini. Iya, Pak. Sekarang kalau mau saya tanya. ADRTmu apa sih kalau seperti model yang dilakukan dia? Pahalat di sana, pahalat di sana. Hah? Kalau berita di mana saya malah, Pak? Kau perlu bukti? Berukti? Kamu merasa nggak? Hah? Kau perlu bukti nggak? Awalnya. Dia tidak mengakui tentang perbuatannya. Nih. Kau bukan? Kau bukan? Ya. Ya, kita aja. Ya. Ya. Kau bukan? Nggak main, tak main. Namun setelah kami tunjukkan bukti, foto di HP saya, akhirnya mereka tidak bisa mengelak. Dan keluhan masyarakat banyak tentang kamu? Nah, saya nggak pernah malah di situ, Tuhan. Hei, dengerin dulu nanti kalau korbannya semua tak panggilin kamu mau nggak? Kenapa nggak, Pak? Gitu. Kalau korbannya saya panggil, bagaimana? Kamu nggak bisa mengelak. Gitu lho. Kamu yang nama-mama orang bilang ini warungnya polisi aja. Oh, kalau polisi 100 ribu. Kamu itu hebat banget. Oh, bisa mengelak. Nanti orangnya. Sekarang korbannya ada di kantor. Korbannya ada di pores. Kamu makan di situ, ngambil. Sekarang kamu hormat situ, apa sih tugasmu? Kita ini mau hormati, itu serang aja. Tapi kalau kelakuan begitu, nggak saya hormati. Gitu. Terang aja. Masa hormat situ, kita coba-nya malak-malak doang. Saya selama ditutup mata. Jaguar pernah nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak, Pak. Pernah nggak, Pak? Reses sama kalian? Nggak, Pak. Tapi kalau sudah menyangkut laporan masyarakat, saya harus berbuat. Kamu beriksa juga sekeliling mereka berkumpul. Dan kami temukan satu plastik minuman keras. Mas, ini. Kamu di sini nyari nafkah. Nyari nafkah, silahkan. Yang baik, silahkan. Cuma jangan seperti ini. Bisa nggak? Nggak, saya wanti-wanti di sini. Saya ingatkan, bisa nggak? Nyari nafkah, silahkan. Buat keluarga, silahkan. Tapi yang halal, yang baik. Yang ini saya buang. Tapi untuk selanjutnya, nggak ada seperti ini lagi di sini. Bisa diaman kan di sini. Bisa nggak? Besok saya ke sini lagi. Masyarakat sekitar melihat situasi ini. Dan ada salah satu dari kelompok parkir tersebut saat kami suruh untuk memusnahkan mirasnya, sepertinya dia keberdapatan. Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Tidak terima. Kami tidak terima sesedikit bicara keras terhadap dia. Kau diam, di sana duduk diam. Oke, sekarang. Bawah ini. Bawah ini, sekarang. Dan akhirnya, orang yang melakukan aksi pemerasan atau pemalakan tersebut, kami bawa ke Komando Pores Metro Jepok. Kamu tahu nggak sih apa tugasnya? Ormas. Tapi kok setahu-sahu tugasnya itu cuma itu doang. Pakai, malah orang. Di sana kami tanyakan kembali, apalah terbelakang dari panggilan Ormas. Nah, nggak bisa kamu tahu itu apa sih Ormas itu? Apa ya? Saya tahu kewajibannya apa? Kepada masyarakat itu bagaimana bertindaknya? Terus cari uangnya bagaimana? Apakah diperbolehkan semua? Malang-malang. Meras-meras. Apa itu diperbolehkan? Nah, kamu lakukan. Dengan mabuk. Mabuk apa? Mabuk. Namun, dia tidak bisa menjawab. Hanya minta maaf. Dia tidak bisa menguraikan apa yang saya tanyakan. Punya masyarakat pun kamu saya datangin gitu loh. Orang susah yang kamu palak lapor ke Polres, kamu saya datangin. Tidak pandang siapapun yang lapor ke Pak Polisi. Maksudnya, saya mau tanya ke kamu, apa sih kewajibannya anggota Ormas? Tugas Ormas. Apakah penindas rakyat kecil? Tidak. Tidak. Kenapa itu telah lakukan? Oh, SPKT setelah itu dibawa ke peserse, diperiksa, ya. Nanti ditemukan dengan perubahan. Oke? Setelah diduga pelaku ini kami bawa ke peserse, tiba-tiba ada yang datang, ya. Itu seorang ibu-ibu. Dia adalah istri dari diduga pelaku. Ibu, istrinya apa baik? Mau bicara apa baik? Tidak ada yang jelek, tidak ada. Itu tidak mau gini-gini biar kita dagang. Jadi tidak usah di Ormas lagi, kita selesai, Pak. Tidak ada gunanya juga, kan. Makanya biar kita dagangnya lebih bagus. Itu lah sebagai ibu yang baik. Tidak, tanggal 5 ini baru mulai dagang, kita stasiun. Tapi kenapa dia tidak mau mendengarkan kata ibu? Dia ngelir, ini lagi kita beli barang, dia kan becicil-cicil, nih, sudah buat selling semua hingga jualan. Tidak tanggal 5 dia sudah dagang di situ, di stasiun. Tapi malaknya masih. Ya, mungkin kan namanya bisnis seperti itu, Pak. Kan kita bisa ini kan selesaikan. Maka tadi aku bilang, kok perasaan saya tidak enak? Makanya saya langsung ke stasiun, gitu. Enggak ada yang ngomong, cuma perasaan saya tidak enak, gitu. Bagus. Apa, firasan seorang ibu, ya. Walaupun anak masih kecil-kecil, kan? Tidak ada untungnya juga di Ormas ini, Pak. Itulah. Dia seakan kan merasa kecewa apa yang dilakukan oleh suaminya. Di stasiun ini, mau buka. Jadi aku sudah enggak mau lagi jangan di Ormas. Karena di Ormas ini, di saat orang susah, semua mundur. Kita yang kena. Waktu mau terima uangnya, semua terima. Di saat kalau susah begini, kalian yang bantu. Sudah enggak buang nih semua. Hidup kita bagus-bagus. Jualan, sudah. Enggak perlu di Ormas-Ormas lagi. Pikirin anak masih kecil-kecil. Apa tadi yang ngomong? Ayam semua misau. Di mana? Di stasiun. Sekarang kayak gini, semua pada ngumpet-ngumpet. Iya. Tetap dia. Semua mundur, kan? Itu tadi orang ngipet, semua ngumpet, kan? Kalau ngapok tadi dibatah, saya bilang sekarang kalian mundur. Suami saya yang dibawa. Tapi enggak perlu saya datang. Saya bilang, saya minta maaf ya. Saya pulang tanggal 5, kita jualan. Tidak lama kemudian, ada sosok laki yang sambil menangis mengadu ke kami. Katanya dia habis dianiaya oleh seseorang. Itu temenmu? Kenalannya? Iya. Bekas anak master? Iya. Kamu di master juga? Iya, saya di master juga, Pak. Nah, ini sekolah di master juga? Iya. Terus apa masalahnya? Dia enggak sekolah di master, Pak. Masalahnya dia cuma mau tidur. Oh, tidur di sana? Tereman di terminal situ? Ternyata saya diusir, Pak. Oke. Permasalahannya apa? Karena saya baru buat markis itu, baru buat markis, karena saya kerja di TSE. Baru buat markis. Siapa yang nyuruh markis di sini? Markirnya di depan... Itu keluar itu? Sekarang ada di situ? Ada di situ, Pak. Oke. Kita ke kita. Ya, takutnya, Pak. Oke. Enggak ada takutnya? Pantanan-pantanan. Dia bilang, lo enggak ada musik polisi? Aduh aja suara. Bawa sajam, enggak mereka? Enggak, Pak. Bawa sajam. Dan tempat penganian tersebut tidak jauh dari poros Metro Depok. Segera kami menuju ke TKP. Di mana? Di mana? S*****, Pak. S*****, Pak. S*****, Pak. Biasanya kemana? Ternyata, sesampai di TKP tidak ada. Temannya enggak? Bawanya itu tempat yang lain. Orangnya di mana? S*****, ya di sini, Pak. Biasanya kemana, nongkrongnya? Di masker. Biasanya di situ. Akhirnya kami melakukan penyisiran di lokasi tersebut dengan petunjuk dari si korban tersebut. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Pantanan-pantanan siapa? S*****, di mana? Gak tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Saya tahu, Pak. Kamu ini pukulnya di mana? Sehingga kami melakukan penyisiran kembali, yaitu di terminal Kota Depok. Kamu, Pak. Iya, Pak. S*****, diam, diam. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya jelasin, ya. Gak apa-apa. Kita dari Pores. Iya, Pak. Ya. Tadi temanmu ini laporan ke Pores. Iya, Pak. Udah bikin LP. Katanya abis dipukulin di s*****. Saya pukulin, Pak. Gak dengerin dulu. Dengerin saya dulu. Ya. Terus sudah lapor ke kita. Katanya masih nongkrong di situ. Makanya kita tindak lanjutin sekarang ke sini. Iya, Pak. Nah, saya ketemu kamu di sini. Nanti kamu cross-check di kantor. Kamu bilang gak dipukulin. Bisa korban dirugikan. Kan seperti itu. Iya, Pak. Kita gak usah debat di sini. Iya, Pak. Kamu saya bawa ke kantor. Nanti di sana, terangin gimana. Nanti dia juga bisa. Kan seperti itu, ya. Iya, Pak. Oke? Bisa terima? Ayo, udah. Ayo, ke dalam kantor. Dan penyisiran ini tidak sia-sia. Korban menemukan deduga pelaku. Dan akhirnya kami amankan mereka. Selanjutnya, deduga pelaku tersebut kami bawa ke Polres Metro Depok. Dia mengaku bahwa sudah dua kali masuk penjara dalam kasus narkoba. Bagaimana di luar sana kalau kamu bertugas saja kamu ngomongnya begitu? Orang kamu anggap kecil semua? Kesel. Terus main aniaya. Makanya kalau kesel. Ini ngomong baik-baik gak apa kamu terminal? Baik-baik saja ya. Ngomong baik-baik kita. Tapi yang justru ngomong baik-baik ini kamu jadi songong. Gitu lho. Jadi, dia ajak ngomong baik-baik. Kalau kamu melakukan kesalahan jauh, mohon maaf, lho. Saya tadi kilaf, kesel lho. Udah gitu kan? Potot-potot yang gak melakukan kesalahan, gak popol, gak apa. Perang pulang kau masuk di tanah. Eh? Sudah? Kamu pengadar? Coba saya cek nanti kamu di file-nya. Eh? Kenapa khususmu? Nah, korba kau bagi apa? Pengadar? Eh? Pemakil hukum segitu banyak ya. Ngomong baik-baik kalau sehargai. Sudah ngomong datang sini pelotak-pelotak, melihat dia kayak pelotak-pelotak kamu makan aja. Kita melindungi orang yang lemah. Kalau yang lawannya kayak moden kamu pun ya. Tidak bisa berpikir jernih saat ada sedikit salah paham dengan teman. Dia melakukan penganiayaan. Berani sekarang sama polisi? Apa ya? Enam, tang, tang. Enggak aja. Pelan-pelan dilaporkan teman-teman. Enggak akan takut. Enggak akan takut-teman sama polisi. Takutnya, gue dibiasa, mas penjara. Gue membunuh orang. Tadi waktu tadi baru datang, dia bilang gitu, Mana? Polisi ini, polisinya gitu. Dia bilang gitu, dia sama saya tadi. Oh, saya mau pulang. Dia gak tahu siapa, saya didepek. Bikin-bikin, janggut. Aku saya, kok pengetuk. Dia gitu-gitu. Yang dihajar apa? Meliharmu? Tapi karena diduga pelaku ini merasa bahwa tempat itu merupakan wilayah mereka, dia tidak mengerti dan melakukan penganiayaan. Gak boleh, temanmu kan? Temanmu kan? Nah iya, kalau nyari uang yuk, gantian gak apa-apa. Gitu lho. Dibagi bareng-bareng. Jangan dikuasai sendiri, mentang-mentang. Pulang dari tahanan. Kuasai sendiri. Gak boleh orang lain. Gak ada peraturannya. Sama teman, bagi-bagi rejeki. Setelah selesai kami melakukan dialog, akhirnya diduga pelaku tersebut, kami serahkan ke satu serser. Oh, fisum. Fisum. Itu dasarnya harus fisum. Kamu apa sekarang yang sakit? Ini saya mau parah saya, Pak. Sakit banget. Ini namanya berontok, Pak Ibu. Ini istrinya tadi tujuan di misjid, dan anaknya tiga. Iya. Lagi sakit. Anak saya lagi sakit yang pertama, terus saya lagi kontraksi terus. Melahirin istrimu ya? Iya, Pak. Satanya kan bulan besok mau, bisa bayar kosan. Bisa, Pak. Ini nanti kita cari bantuan dulu nanti, nanti kamu sementara tinggal di situ sama istrimu. Iya, Pak. Tapi tunggu dulu ya, kita bantu ya. Iya, Pak. Tapi bulan besok kamu usahain. Iya, Pak. Ya, daripada di misjid itu anak, bisa kenapa? Yang satu ini kimia. Yang mana? Yang kecil tadi? Enggak, yang nomor duanya. Yang satu kurang gisi. Ini yang kecil tadi. Kurang gisi? Iya. Sekarang oke, kasusnya ini perlu visum. Iya, Pak. Mendengar cerita korban, tergerak hati kami untuk membantu. Langsung kami ke lokasi di mana mereka berada. Enggak, Pak, Pak, ikutnya di sini. Di sini. Enggak, Pak. Jangan tahu yang ke luar sana. Enggak, enggak, enggak. Jangan tahu. Ini istrinya? Eh, ini. Ini istrinya yang mana? Ini. Yang gemuk ini? Kalau ini? Enggak, Pak. Mana ini? Lagi kita ketemu suaminya. Terus pelabunya juga kita masuk ke sana. Pelabunya ada apa? Sudah. Sudah. Kamu anaknya? Sudah. Sudah. Kalau kita sudah di sini, sudah sudah. Katanya yang kondisi ibu sudah kontraksi. Sudah berapa bulan? Sudah 7 sih juga. Sudah 7 ya? Tapi sudah tua juga. Iya. Terus anaknya menderita? Anaknya ada yang sakit. Ada yang sakit. Ada yang lagi umumnya? Umurnya berapa tahun? Setahun. Empat tahun. Yang nomor satu? Terus ikut kan baru tidur di sini? Iya kan, kebanjiran kan. Mereka kebanjiran kan. Rumahnya pasal minggu. Terletop semua. Oh. Nih, sudah jalan guntur di sini. Oh. Lumpur tuh. Kita kan belum guntur bawahnya. Akhirnya kita ngumpul. Banjir yang waktu itu. Sekarang kan sudah sungguh. Sudah berapa hari? Sekarang sudah larut tapi lumpurnya belum bersih. Belum bersihnya. Soalnya kita takut. Yang kecil ini kalau sudah habis banjir pasti masuk rumah sakit. Dia tidak tahan bau lumpur. Terus pengembangan yang sakit itu. Saya utarakan maksud kami dan akhirnya mereka menyetujui saran kami. Kita sudah punya niat. Kalau lama mungkin kita pulang. Tapi di sini juga bukan terlalu anugan. Lebih baik di rumah kecil tapi privasi ya. Kribadi melindungi privasi Anda gitu. Lagi ibunya juga lagi ngambil. Itu jalan yang terbaik Pak. Oke. Itu jalan yang terbaik. Oke sekarang kita bawa ya. Sekarang ya. Ayo. Ada barang-barangnya ya. Kami suruh mereka untuk berbenah. Satu persatu anaknya kami gendong ke dalam mobil. Lagi sana sting nih Pak. Setelah barang-barang dan orangnya sudah di dalam mobil. Kami akhirnya menuju ke tempat dimana tempat istirahat yang nyaman untuk mereka. Mungkin dari masukan dan orangnya di perintah sambil nyari petrakan lalu dekat tempatnya. Yang pertama ya dia mengatasi kasus bapaknya. Yang kedua yang utama justru. Ini keluarganya sakit semua. Tiga anaknya itu satu. Satu sakit. Yang nomor satu. Nomor dua lagi nih ya. Yang kedua. Yang ketiga. Radisi. Ya makanya saya minta tolong. Siap. Kami sungguh terharu. Kami melihat anak-anak kecil tersebut seperti kami melihat cucu saya di rumah. Sakit tadi? Kenapa? Nampul. Aku kesemutan kali ya. Kesemutan ya? Iya. Oh iya iya. Ini. Oh ini ya. Kesemutan ya? Giring-gingan ya? Iya. Sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak? Yang kecil ini sakit tadi. Saya ingin bersama anak-anak tersebut selama mungkin membantu membangkitkan semangat. Kalau toh kita tidak bisa membantu materiun. Bawahnya? 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 Ini? Oh. Kayak cucu saya. Umur tiga tahun ya? Ini enam tahun. Oh enam tahun? Kayak ini nih yang tiga tahun? Ini enam tahun. Ini udah sekolah kan? Udah sekolah ya. Pasal minum. Pasal minum? Sementara libur? Air sakit tadi izin. Udah? Udah nakal? Oke. Akhirnya kami harus kembali ke poros Metro Depok untuk melakukan patroli sampai pagi hari. Sudah? Ini tuh ngantuk itu mbak. Ayo mbak. Udah ya. Oke ya sudah ya. Saya tinggal ke depan coba nanti dicariin makan. Ya atau air. Oke. Banyak tidur sini ya? Iya, remenin. Saudara-saudara? Sudah lho. Ya iya. Kasusah hari jangan ya. Terima kasih ya Pak. Siap.